Intro Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel Oke, kali ini saya akan membahas kembali Alur cerita Dragon Ball Cell Saga Part 2 Akhirnya, Bezita dan Trance telah menyelesaikan latihan di ruangan waktu dan jiwa Nah, jadi mereka ini telah berhasil melampaui manusia saya super Di sini juga, si Goku menceritakan bahwa sekarang Cell jauh lebih kuat Karena dia berhasil menyerap energi dari Android nomor 17 Jadi di sini, si Cell ini telah mencapai semi-perfect Cell Jangan sampai ini dia menghisap nomor 18, begitu kata Goku Nah, di sini akhirnya Bezita hendak siap bertepur Dan di sini, Goku juga akan menyelesaikan latihan di ruangan waktu dan jiwa Bersama Son Gohan nih guys Sebelum berangkat, Goku memberikan dua butir kacang Zenzu nih kepada si Tan Sebuah jaga-jaga Dan akhirnya si Tan sepamit untuk menghadapi Cell Sekarang kita beralih ke Cell Di sini, si Cell yang berhasil menghisap Android nomor 17 Lagi mencari ini, kemana nih si Android nomor 18 dan 16 Di sini, si Cell juga mengancam akan menghancurkan pulau-pulau ini kalau mereka nggak keluar Dan benar saja, di sini si Cell mulai menghancurkan satu persatu pulau yang ada di sana Di sini, si Android nomor 16 berpesan Kita jangan bergerak, Cell tidak akan mungkin membunuh kita Karena dia membutuhkan kamu untuk menjadi yang sempurna Nah, di sini, sesaat si Cell hendak menghancurkan satu lagi pulau Tiba-tiba, muncullah nih Bezita Di sini, Cell hanya tertawa Ternyata cuman kamu Bezita Di sini si Bezita juga sama tertawa nih Jangan banyak bacot lu Turun ke bawah, kita bertarung Itulah kata si Bezita Dan tak lama kemudian, Trans pun datang menyusul Tanpa banyak bicara, di sini akhirnya Bezita mengerahkan seluruh kekuatannya Dan di sini si Android 16 juga bilang Dia bukan Bezita lagi yang dulu Di sini, si Cell sedikit ketar-ketir nih Melihat kekuatan si Bezita Dan tanpa banyak bacot, si Bezita ini mulai menghantam si Cell Setelah melakukan latihan yang sangat keras Di sini terlihat sekali perbedaan kekuatan antara Bezita dan si Cell Si Cell yang sudah menjadi lebih kuat dengan mengisap Android nomor 17 pun Tidak berkutik dan tidak berdaya menghadapi kekuatan Bezita yang gila ini guys Nah di sini si Bezita mulai menghantam habis-habisan si Cell Bahkan si Cell itu dikacangin nih sama si Bezita nih Saking kuatnya si Bezita, di sini Cell sangat gemetar dan dia berkata Apakah kamu benar-benar Bezita? Nah di sini si Bezita menjawab Saya bukan Bezita Saya adalah Super Bezita Gokil guys Kita tinggalkan sejenak pertarungan mereka Di sini akhirnya Goku dan Gohan masuk ke ruangan waktu dan jiwa Untuk berlatih agar melampaui kekuatan batas-batas manusia saya Super Di sini Goku memulai melatih Gohan agar Gohan bisa menjadi manusia saya Super Di sini Gohan juga bilang ke Goku Apakah aku bisa menjadi manusia saya Super? Goku menjawab Bisalah Kamu kan memiliki darah orang saya Di sini Gohan juga bilang ke Goku bahwa di masa depan dirinya bisa menjadi manusia saya Super Tapi akhirnya mati dikalahkan oleh Android-Android tersebut Goku di sini hanya tersenyum Kamu yang di masa depan tidak melewati latihan di sini Begitu kata Goku Dan di sini akhirnya Gohan mulai berlatih keras agar bisa menjadi manusia saya Super Di sini Goku juga berkata bahwa untuk menjadi manusia saya Super Dibutuhkan emosi yang meledak dari hati yang damai Di sini kata Goku Kamu memikirin aja kalau aku dibunuh sama Frieza Atau Piccolo dibunuh sama Frieza Nah di situ kamu harus marah Begitu kata si Goku Dan di sini akhirnya Gohan berhasil menjadi manusia saya Super Walaupun hanya sesaat guys Oke guys kita kembali ke pertarungan antara Shisel dan Bejita Di sini Bejita mulai merasa bosan Karena kekuatan Shisel ini sangat tidak ada apa-apanya di mata dia Dan saat hendak membunuh dan mengacungkan Shisel Nah di sini Shisel memanfaatkan kelemahan bangsa saya Di sini Shisel berkata kepada Bejita bahwa Bejita kamu beraninya hanya melawan aku yang setengah-setengah seperti ini Kalau kamu ada nyali lawan aku yang sudah mencapai wujud sempurna Di sini Bejita menjawab Memang bisa kamu mengalahkan aku kalau kamu mencapai wujud sempurna Shisel pun menjawab kembali bahwa komputer Dr. Gero mengatakan bahwa aku kalau mencapai wujud sempurna tidak terkalahkan oleh siapapun terkuat dalam semesta Nah di sini Shisel kan sebagai seorang bangsa saya itu darah bertarungnya meridih nih Jadi oke lah kalau itu jawaban kamu Cari si Android nomor 18 Bukin kamu sempurna dulu Baru lawan aku gitu Kata si Bejita Tak lama kemudian Akhirnya Krilin datang nih Membawa remote Untuk menghentikan pergerakan Android nomor 18 Nah di sini Si Krilin mengendap-endap nih Menuju tempat mereka Namun sayang Di sini ternyata Si Krilin ini Bucin guys Jadi dia itu jatuh cinta sama si Android nomor 18 Dan gak tega buat ngancurinya Gitu lah Dan remote control itu pun akhirnya dihancurkan oleh Krilin Di sini Shisel yang hendak mencari Android nomor 18 Dihadang oleh si Trans Di sini jelas Trans menentang nih Keputusan gila sang ayahnya Nah di sini akhirnya si Bejita juga menghajar si Trans Trans jangan campur urusanku Gitu kata si Bejita Tak lama kemudian Akhirnya Shisel berhasil menemukan Android nomor 18 Nah di sini si Trans tidak terima nih Tapi sayangnya si Bejita selalu mengganggu nih Dan akhirnya Shisel datang menemui Android nomor 18 Menggunakan jurus Tayoken Jurus Matahari Membuat mata mereka siwa semua Nah di sini Dimanfaatkan oleh Shisel Akhirnya Shisel berhasil Menghisap Android nomor 18 Dan menjadi perfect sale Guys Bencana ini bencana delicate Bencana di spekula Hahaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!